Terima kasih sudah menonton 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 Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton 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 Seorang itu punya kemampuan Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Udah mungkin Bagaimana konten itu menjadi lebih Punya daya tarik Mungkin Preiben juga bisa masak Bisa ngaji Oleh jadi ketika masak Ngaji Sebelum masak Solawatan atau apa gitu kan. Kalau ininya apa? Kan ada di Youtube itu playlist itu kan ada ininya ya. Ada materi-materinya. Ini masak misalnya. Ini pemandangan misalnya. Bisa juga. Gak apa-apa ya. Terus ada ini misalnya ngaji. Di playlist kan ada ya playlist. Ya. Ada pilih apa. Bisa membuka apa. Boleh ya. Kalau playlist mah bebas Pak. Bebas ya. Bebas playlist. Tidak mempengaruhi ini pemirsa gitu. Jadi ini gak fokus di covernya. Jadi kadang kesini, kadang kesini. Acara-acaranya misalnya. Enggak juga ya. Yang penting dalam satu konten Pak. Dan kalau bisa maksudnya di plan gitu. Konten itu misalkan anggaplah kalau bisa masak bisa Quran. Misalkan sebelum masak baca doa misalkan atau ngaji dulu. Nah besoknya itu begitu lagi gitu. Panya. Pola kontennya kayak gitu. Jadi unik gitu ya. Ya jadi ciri khasnya kayak gitu. Kan yang suka gue balin di jalan juga kan gitu. Siapa namanya? Lupa. Ya baca doa dulu sebelum berangkat. Dan itu terusnya setiap video pasti gitu dulu. Dan itu kayak jadi sebuah hal yang wajib apa urutan konten dia tuh sebelum ini sebelum ini itu apa. Dan itu rata setiap konten kan begitu aja gitu. Ya itu jutaan saya lihat ya. Itunya yang lihat. Ya kalau yang kayak gitu. Karena unik ya Pak. Betul. Ya makasih banyak Pak. Oke baik. Ini ada dari Bang Andri. Bang Andri kayaknya coba live Pak. Bang Andri Fredianto. Siap. Anggap Bang Andri. Ya jadi saya pernah coba untuk monetize channel. Emang di ketentuannya kan harus lihat 4.000 jam atau 4.000 view ya. 4.000 jam berarti ya. 4.000 jam. Betul 4.000 jam. Kalau misalkan ada satu video 10.000 view itu berarti kan harusnya enggak itu ya belum tentu belum tentu ini ya view itu beda dengan jam ya. Betul 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 beda beda jadi 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 subscriber subscriber sama jam iya subscribernya sih baru 260 kan harus 1.000 ya 1.000 subscriber ya itu kalau misalkan kita optimasi supaya 4.000 jam itu dari video-video yang sudah view-nya bagus, itu bagaimana caranya ya? yang bagus itu ya? iya misalkan dibikin playlist oh dibikin playlist ya? kalau pakai artik saya pakai playlist, oh pakai playlist ya supaya orang nanti akhirnya nonton video-video yang bagus-bagus itu semuanya semuanya nanti yang lanjut oh gitu dia langsung lanjut langsung lanjut ke video selanjutnya wah luar biasa nih lanjut Bang Adi, ada lagi? udah, itu aja terima kasih oke, lanjut dari ini ada dari Budina misalkan tidak konsisten tiap hari upload video apakah ngaruh ke durasi monetize jadi makin lama frekuensi upload makin lama pula monetize-nya ya lalu konten yang durasinya minimal satu jaman kan lumayannya jika tidak benar-benar value-nya dapat jadi asal membesarkan gimana nih Bang Nurdin jadi kan yang pertama ada dua pertanyaan tidak konsisten upload tidak konsisten jadi sebetulnya konsisten itu karena nanti karena ada prinsip begini di para-para konten itu meskipun views-nya sedikit yang penting tiap hari upload jadi nantinya itu bisa panen katanya ketika masuk beberapa tempo misalkan setelah sebulan dua bulan itu panen katanya dari adsen-nya kayak gitu jadi kalau misalkan tidak konsisten juga sih kalau sudah monetize ya karena kan nanti itu akumulasi ya jadi meskipun tidak konsisten atau dua hari sekali itu nantinya ke akumulasi gimana akumulasinya dan bagaimana kualitas orang melihat nah kemudian terkait durasi kenapa harus panjang karena memang nanti itu kan dibagi dengan akumulasi orang yang memview kadang orang yang memview itu kan tidak ada yang tidak full bahkan ada yang tidak setengahnya bahkan hanya 4 menit pertama nah ketika kita panjang itu akan jadi ketika dibagi dengan rata-rata itu hasilnya tetap besar kayak gitu jadi nantinya itu kan gini ada istilahnya rekomendasi youtube nanti itu kan sumber traffic itu penelusuran youtube kemudian rekomendasi youtube fitur jelajah dan playlist nah ketika durasinya panjang dan kemudian dari hasil bagi akumulasi rata-rata itu misalkan rendah nah itu akan mempengaruhi rekomendasi youtube untuk video yang sejenis kayak gitu tapi kalau misalkan rata-ratanya tinggi maka itu juga akan mempengaruhi rekomendasi youtube untuk diperlihatkan ke orang lain kayak gitu jadi kenapa harus panjang apalagi di awal jadi kalau di awal disarankan itu wajib panjang supaya lebih cepat untuk mencapai 4000 jam tayang tadi selain dengan optimasi yang kita lakukan dengan teknik yang tadi juga itu bisa meningkatkan rata-rata orang nonton supaya masuk di rekomendasi youtube kayak gitu siap-siap jadi kalau tadi mungkin minimal minimal tuh 8 menit ya videonya ya betul 8 menit betul oke saya kan kalau lihat-lihat youtube yang lain youtuber seperti ini yang sedang saya lihat analisis itu ada hobi makan bapak bapak family kalau saya sedang lihat itu ternyata durasinya di 15-14 menit gitu ya jadi minimal tadi 8 menit ya oke 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 selamat menikmati